Pedang kilat membasmi iblis jilid 12. Di daerah antara Wanghou dan Yangtze, dua batang sungai terbesar dan terpanjang di Cina, terdapat kehidupan yang aneh. Daerah tak bertuan ini merupakan daerah yang selalu menjadi perebutan antara kerajaan utara dan selatan, bahkan menjadi daerah pertempuran dan daerah di mana para matumatuk kedua pihak, para penjahat buruan, saling bersaing. Memang terdapat dusun-dusun di daerah ini, akan tetapi di dusun-dusun ini pun berlaku hukum rimba. Tidak ada pejabat pemerintah manapun yang duduk sebagai pemimpin di dusun-dusun itu. Yang ada hanyalah para jagoan yang hidup sebagai raja kecil. Karena kekuasaan yang didapat ini merupakan kekuasaan dari kekuatan badan, maka seringkali terjadi perebutan kekuasaan, bentrokan dan perkelahian. Kepala dusun silih berganti, yang kalah tunduk atau mati, yang menang menjadi pemimpin baru. Namun, karena para jagoan yang menjadi pemimpin ini juga membutuhkan adanya penduduk, mereka tidak membunuhi para penduduk dusun. Apa artinya berkuasa di sebuah dusun yang tidak ada penduduknya? Karena itu, mereka yang berkuasa bahkan melindungi penduduk agar dia dapat memperoleh dukungan. Dusun Taibun adalah sebuah di antara dusun-dusun yang berada di dalam wilayah tak bertuan itu. Taibun berada di sebelah selatan, lebih dekat di perbatasan wilayah kerajaan Chi, dan dusun ini cukup ramai karena Taibun merupakan satu di antara dusun-dusun yang penduduknya suka berkunjung ke wilayah Chi untuk berdagang. Akan tetapi pada suatu pagi, serombongan orang yang jumlahnya 20 orang lebih memasuki dusun itu. Yang menyolok pada 20 orang lebih ini adalah pakaian mereka yang kesemuanya serba hitam. Dan yang lebih menggemparkan lagi adalah perbuatan mereka, karena begitu memasuki dusun itu, mereka segera membunuh siapa saja yang mereka jumpai. Kera mereka membunuh menunjukkan bahwa mereka terdiri dari orang-orang lihai. Sekali mereka menggerakkan tangan, tentu seorang penduduk yang bertemu dengan mereka, roboh dan tewas seketika. Gegerlah dusun yang penduduknya hanya sekitar 200 orang itu. Para jagoan yang memimpin dusun itu segera mengerahkan tenaga dan puluhan orang lalu mengeroyok para penyerbu pakaian hitam itu. Akan tetapi, mereka yang melakukan penyerbuan itu amat lihai dan sebentar saja, orang-orang yang mempertahankan dusun mereka bergelimpangan, banyak yang tewas, ada yang luka-luka dan tidak sampai dua jam kemudian, Dusun itu telah kosong, ditinggal lari mengungsi mereka yang belum menjadi korban. Dan sejak hari itu, dusun Taibun telah dikuasai kelompok orang yang berpakaian serbah hitam dan setelah mereka semua datang, jumlah mereka ada kurang lebih 100 orang. Gerombolan berpakaian hitam yang menguasai dusun Taibun ini bukan lain adalah orang-orang Tiante Kui Pang, perkumpulan baru yang didirikan oleh Bute XMKWI dan yang bertugas menimbulkan kekacauan di Kerajaan Chi yang baru. Mereka membutuhkan perkampungan yang dapat menjadi pusat gerakan mereka ke selatan dan setelah memilih-milih, dusun Taibun mereka rebut untuk dijadikan markas besar mereka. Dusun ini amat baik untuk dijadikan perkampungan mereka karena merupakan dusun terdekat dengan daerah musuh yang tidak berada dalam kekuasaan Kerajaan Chi, melainkan wilayah daerah tak bertuan. Serbuan yang menewaskan hampir 100 orang penduduk Taibun dan mengalahkan para jagoan yang memimpin di situ, segera tersiar ke seluruh daerah tak bertuan itu dan semua orang tahu bahwa di situ kini berkuasa gerombolan yang menamakan diri mereka perkumpulan Tiante Kui Pang. Ada beberapa orang pemimpin gerombolan lain yang mencoba untuk merebut perkampungan itu namun satu demi satu mereka dikalahkan oleh Tiante Kui Pang sehingga akhirnya tak seorang pun berani mengganggu gerombolan berpakaian hitam itu. Beberapa pekan kemudian, pada suatu siang, para anggauta Tiante Kui Pang yang melakukan penjagaan di pintu gerbang dusun Taibun, menghadang dan menghentikan seorang laki-laki yang hendak memasuki dusun itu. Semenjak dusun itu dikuasai Tiante Kui Pang, tak seorang pun bukan anggauta diperbolehkan memasukinya dan siang malam pintu gerbang dusun dijaga ketat. Dusun itu berubah seperti sebuah benteng saja. Berhenti. Harap melapor dulu siapa engkau dan ada keperluan apa hendak memasuki dusun kami, kata kepala jaga dan sepuluh orang penjaga sudah mengepung pemuda itu dengan sikap yang galak. Pemuda itu berusia sekitar 25 tahun tubuhnya sedang dan wajahnya tampan, sikapnya lembut, pakaiannya indah dan mewah seperti seorang pemuda hartawan. Dia bersikap tenang dan tersenyum melihat sikap galak sepuluh orang itu. Kalian laporkan kepada Bute Ksem Kui bahwa Tok Siaw Kwei, setan suling beracun, Sumahok mewakili ayahnya, Kui Siaw Giamong, Raja Maut Suling Setan, Sumakoan, ingin bertemu dengan mereka bertiga. Mendengar ucapan pemuda itu, sepuluh orang anggauta Tiante Kui Pang terkejut dan sikap mereka segera berubah sama sekali. Harap Kongcu suka menanti sebentar, kata kepala jaga dan para anak buahnya mempersilahkan pemuda itu duduk di dalam gardu penjagaan, sementara menanti kepala jaga yang berlari masuk untuk membuat laporan. Tak lama kemudian, muncullah tiga orang pimpinan Tiante Kui Pang, yaitu tiga orang kakak beradik seperguruan yang disebut Bute Ksem Kui, tiga seran tanpa tanding, dengan sikap ramah. Tiga orang ini adalah Pek Tian Kui yang bertubuh gendut bulat, Wong Ho Kui yang tinggi kurus, dan Toa Beng Kui yang paling memuda, berusia empat puluhan tahun dan wajahnya tampan. Kiranya Sumah Kongcu yang datang, maafkan karena tidak tahu, kami terlambat menyambut, melihat sikap pimpinan mereka, para penjaga itu pun berdiri tegak dengan sikap hormat. Sumahok tersenyum dan membalas penghormatan mereka. Ayahku mewakilkan kepadaku sebagai utusan kaisar kami untuk membicarakan urusan kita, silakan, Kongcu, mari kita bicara di dalam, Bute Ksem Kui mempersilahkan pemuda itu memasuki dusun dan mereka segera mengadakan pembicaraan yang serius di dalam sebuah ruangan tertutup. Sebelum Sumahok, berkunjung ke dusun yang menjadi sarang tiante Kui Pang, sudah lebih dulu ayahnya, Sumah Koan, menghubungi Bute Ksem Kui dan dengan perantaraan Bute Ksem Kui, Sumah Koan menyampaikan uluran tangan bekas kaisar Changbu untuk bekerjasama dengan kerajaan WI di utara. Kaisar Changbu yang sudah terguling tahtanya itu minta bintuan kerajaan WI untuk menyerang ke selatan dan merebut kembali tahta kerajaannya dari kaisar Xiaobian Ong yang mendirikan kerajaan Chi, dengan janji kalau berhasil akan menyerahkan daerah tak bertuan antara Wonho dan Yang Che Kiang kepada kerajaan WI. Kaisar Taiwu dari kerajaan WI menerima baik uluran tangan itu dan akan memberi keputusan setelah itu diperbincangkan dahulu dengan para pembantunya. Dan hari itu, Sumahok ditugaskan ayahnya untuk mewakilinya minta berita keputusan kaisar Taiwu, sekalian membicarakan rencana kerja bersama itu. Paman bertiga tentu sudah maklum apa maksud kunjunganku ini, kata Sumahok setelah menerima hidangan selamat datang dari Butek Sen Kuwi. Atas nama Sri Baginda Kasar Changbu, ayah mengharapkan keputusan dari kerajaan WI, dan juga ingin mendengar rencana siasat yang akan kita atur bersama, kami gembira sekali. Sumah Kongcu, kata Pek Tian Kuwi. Semula, kami membentuk Tian Teh Kuwi Pang untuk melaksanakan tugas mengacau kerajaan Baruchi di selatan. Ketika kaisar kami menerima surat teluran tangan kaisar Changbu, beliau merasa gembira dan menyatakan setuju. Ini kami membawa surat dari kaisar kami untuk kaisar Changbu mengenai persetujuan kerjasama itu, dengan Girang Sumahok menerima surat itu dan menyimpan di balik jubahnya. Terima kasih, Paman. Nah, sekarang kita bicarakan tentang usaha kerjasama itu. Kami telah mempersiapkan sekitar 5.000 orang pasukan yang siap tempur. Kaisar Changbu mengharapkan agar secepatnya kerajaan WI mengirim pasukan untuk minta bantuan pasukan kami menggempur Nenping, Toat Beng Kui, orang termuda dari Butek Sen Kui, tersenyum dan dia yang menjawab, Wah, tidak semudah itu, Kong Chu. Apa artinya pasukan yang hanya 5.000 orang banyaknya? Kalau menyerang kerajaan Chi begitu saja dengan kekuatan pasukan, maka akan terjadi perang besar yang menimbulkan banyak kerugian di pihak kerajaan kami karena kami yang menjadi penyerang dari tempat jauh, padahal kekuatan antara kedua kerajaan berimbang. Belum tentu kita akan menang, Sumahok mengerutkan alisnya. Hem, kalau begitu, apa artinya persekutuan ini? Apa yang direncanakan oleh Kaisar WI Taiwu untuk membantu kami Kong Chu? Kaisar kami telah menyerahkan kerjasama dengan Kaisar Changbu kepada kami. Kami yang akan mengatur semua rencana, dan kami hanya akan mengacaukan kerajaan baru Chi dari dalam. Kalau perlu, kami dapat membunuh Kaisar dan seluruh keluarganya sehingga tidak ada pangeran yang tertinggal. Dengan keadaan yang kacau, kerajaan Chi akan menjadi lemah dan mudah diserbu dan dikalahkan. Selain mencoba membunuh Kaisar Xiao Bian Ong dan keluarga serta sekutunya, kita pun harus dapat menguasai dunia Kang Ong sehingga kalau saatnya yang baik tiba, kita dapat mengerahkan tenaga mereka untuk membantu kita. Bagaimana pendapat Sumakong Chu Sumahok mengangguk-angguk? Ayahnya sendiri sudah berpendapat bahwa kekuatan yang dihimpun bekas Kaisar Changbu masih terlalu lemah untuk dapat merebut kembali tahta kerajaan, oleh karena itu ayahnya menganjurkan Kaisar Changbu untuk bekerjasama dengan Kerajian WI di utara. Rencana itu baik sekali, katanya. Dan tentang penguasaan dunia Kang Ong di daerah selatan, harap jangan khawatir. Ayahku telah melakukan usaha itu dan sudah menghubungi banyak tokoh Kang Ong. Bahkan kini Datuk Wanita Kuan Im Sian Li telah menjadi sahabat baik ayahku, bagaimana dengan Datuk yang menjadi majikan lembah bukit silu mantanya Wan Ho Kui, orang kedua Bute Ksen Kui. Sumahok mengerutkan alisnya. Dia telah mendengar berita tentang Datuk yang tadinya akan menjadi ayah mertuanya, ketika dia mengharapkan Hui Hang, putri angkat Datuk itu, menjadi istrinya. Bahkan sampai sekarang pun dia masih merindukan gadis itu. Akan tetapi, berita yang diterimanya sungguh amat tidak menyenangkan, yaitu bahwa kini Ou Yang To'an, putra Datuk itu, telah menjadi pengawal langgauta pasukan keamanan di Istana Kaisar Siaw Bian Ong, bersama Bim Oli yang telah menjadi pengawal permaisuri kaisar itu. Dengan sendirinya Ou Yang Setentu akan berpihak kepada putranya, berarti berpihak kepada kerajaan Chi yang baru itu. Ah, sukar mengharapkan kerjasama dengan dia, katanya. Putranya, Ou Yang To'an, kini telah menjadi pengawal kerajaan Chi, bersama Bim Oli Kuan Hwe Ali. Dari kedua orang Datuk itu, Bim Oli, Iblis Bertina Cantik, Kuan Hwe Ali dan juga dari Bu Eng Kiam, pedang tanpa bayangan, Ou Yang Sekita tidak dapat mengharapkan kerjasama, bahkan mereka akan menjadi penghalang karena mereka berpihak kepada Kaisar Siaw Bian Ong, Butek Sem Kui tertawa dan Sumahok memandang heran, juga penasaran. Kenapa Paman bertiga malah tertawa? Kenapa Kong Cu tidak dapat melihat kesempatan yang teramat baik ini? Kita harus dapat memanfaatkan segala macam keadaan demi keuntungan kita. Kami juga sudah mendengar tentang Bim Oli dan Ou Yang To'an bekerja di Istana Kaisar Siaw Bian Ong. Dan itu justru bagus sekali. Kami mengenal dua orang Datuk itu. Bim Oli dan Bu Eng Kiam, mereka bukanlah orang yang suka dianggap pahlawan atau pendekar. Mereka akan bertindak demi keuntungan, mereka bukan orang bodoh. Kalau kita menawarkan keuntungan yang lebih besar, kedudukan yang lebih baik, mustahil mereka akan memilih menjadi pengawal kerajaan Siaw saja. Hahaha Pek Tian Kui tertawa bergelak, perutnya yang gendut itu bergerak-gerak seperti hidup. Kembali Sumahok mengangguk-angguk setuju. Baiklah, aku akan melaporkan hasil pertemuan kita ini kepada Ayah dan Sri Baginda Kaisar Cangbu. Sebaiknya kita membagi tugas. Paman bertiga yang menghubungi Paman Ouyang Sa dan Bim Oli Kuan Hwe Eli, sedangkan kami akan menghubungi Kuan Im Sian Li dan tokoh-tokoh lain di daerah barat. Kami akan mengerahkan kepada para tokoh Kang O di daerah kerajaan selatan agar mengadakan pemilihan seorang Beng Cu, pemimpin rakyat, dunia Kang O. Kalau Beng Cu itu dapat kita kuasai dan berpihak kepada kita, tentu mudah mengerahkan para tokoh Kang O membantu kita kelak. Bagus sekali Pek Tian Kui berkata Girang, selain tugas itu, juga kami akan menyuruh orang-orang kami untuk menundukkan perkumpulan-perkumpulan Kang O di wilayah C bagian utara ini, sedangkan untuk menguasai bagian selatan, kami serahkan kepadamu, Kong Cu. Sebaiknya kalau mereka itu semua dapat dibujuk, kalau ada yang menentang, sebaiknya ditundukan dengan kekerasan. Paling lama dalam waktu setengah tahun, kita harus sudah berhasil membasmi Kaisar Siau Bian O sekeluarganya dan termasuk semua sekutunya, lalu mengepung Nanking dan membasmi pasukan yang mempertahankan kerajaan Chi. Setelah berunding matang dan bermalam semalam di Dusun Taibun, pada keesokan harinya Sumahok meninggalkan tempat itu untuk kembali ke daerah Kui Chu, di lembah sungai di mana bekas Kaisar Kang Bu bersama adiknya tinggal. Sebuah persekutuan telah diatur, persekutuan yang merupakan ancaman bahaya bagi kerajaan Chi, karena persekutuan itu amat kuat. Di satu pihak bekas Kaisar Kang Bu yang dibantu adik iparnya, Sumahok dan Datuk Sesat Sumahkoan, telah menghimpun pasukan yang berjumlah 5.000 orang. Di lain pihak ada kerajaan WI di utara yang mau bekerjasama dan telah menyerahkan kerjasama itu kepada Butek Sen Kui yang membentuk pasukan Tiante Kui Tang yang terdiri-diri orang-orang berkepandayan tinggi. Kalau rencana mereka berhasil dan mereka dapat membujuk Bimoli dan Owi yang toan bekerjasama, maka keselamatan Kaisar Xiaobian Ong sekeluarganya memang terancam bahaya maut, karena dua orang tokoh Kang Owi ini sekarang telih menduduki jabatan pengawal dalam istana. Dua orang laki-laki itu bercakap-cakap dalam ruangan rumah ketua Tian Beng Pang. Cuan rumah, ketua Tian Beng Pang bernama Ciu Tei itu berusia kurang lebih 50 tahun, bertubuh tinggi besar dan pakaiannya sederhana dan ringkas seperti pakaian seorang pesilat, wajahnya terhias berwok yang membuat dia nampak gagah. Adapun tamunya, seorang pria berusia sebaya dengan cuan rumah, bertubuh kurus dan pakaiannya penuh tambalan. Akan tetapi dia bukanlah seorang pengemis tua biasa, karena dia adalah ketua Hektung Kai Pang, perkumpulan pengemis tongkat hitam, yang terkenal di wilayah Nanking sebelah selatan sungai Yangtze. Namanya Kamcu dan sebutannya adalah Hektung Lokai, pengemis tua tongkat hitam. Kumis dan jenggotnya sudah beruban dan biarpun tubuhnya kurus dan tubuh itu nampak lemah, namun dari sinar matanya yang mencorong orang dapat menduga bahwa dia bukanlah orang biasa. Menyebalkan sekali mereka itu. Sumakuan dan anaknya memaksa kita untuk menalu kepada mereka. Huh, siapa tidak tahu bahwa sejak dahulu Kui Xiaogiamong terkenal sebagai seorang datuk sesat. Sekarang, setelah kerajaan Liu Song jatuh dan Kaisar Chang melarikan diri, dia berpura-pura muncul sebagai seorang ksatria yang hendak mendukung Kaisar Chang Bu, kami juga menolak mentah-mentah bujukan mereka, bahkan kami juga mereka ancam. Akan tetapi kami tidak takut, kata Ketua Tian Beng Pang. Kita semua melihat betapa bijaksananya Kaisar Xiaobianong. Bahkan beliau tidak menumpas orang-orang bekas pejabat Liu Song dan menerima siapa saja yang akan membantu pemerintah kerajaan Chi untuk menenteramkan dan memakmurkan kehidupan rakyat. Bagaimana mungkin pemerintahan yang demikian bijaksana hendak kita tentang dan mengembalikan Kaisar Chang Bu yang masih muda dan hanya mengejar kesenangan itu ke atas tarta? Tidak, kami tidak mau dan sudah pasti Sumakoan mempunyai rencana busuk bagi keuntungan dirinya sendiri dengan memperalat bekas Kaisar muda itu, inilah akibatnya kalau Kaisar Xiaobianong bersikap terlalu baik hati. Di samping segi baiknya mendapat bantuan orang-orang pandai, juga ada segi buruknya, yaitu kelemahan karena kebaikan beliau itu membuka pintu bagi orang-orang sesat untuk ikut menyelingap masuk. Apakah Pang Cu tidak mendengar berita bahwa orang-orang yang tadinya terkenal di Kang Ong sebagai golongan sesat kini ikut pula bekerja di dalam istana Chi Uteg Pang Cu dari Tian Beng Pang terkejut dan memandang kepada pencemis tua? Lokai, siapa yang engkau maksudkan bimolikuan HW Li dan Owi Yang Toan Putra Bu Eng Tiam Owi Yang Sek? Ahaha Chi Uteg membelalakan matanya. Kalau bimolikuan HW Li, bagaimanapun juga ia dahulu adalah seorang putri bangsawan, bahkan kini ayahnya masih tinggal di Kota Raja dan adiknya, kuan HW Eun menjadi hakim di Biciu, tidak mengherankan kalau ia datang ke Kota Raja dan bekerja di Istana Kaisar. Akan terapi Owi Yang Toan Putra Bu Eng Tiam, majikan lembah bukit siluman? Hem, ini berbahaya sekali harap Pang Cu tenangkan diri. Kurasa biar seorang seperti Bu Eng Tiam sekalipun tidak akan begitu gila untuk membuat kekacauan di Istana. Kaisar memiliki banyak pengawal dan jagoan Istana yang cukup tangguh. Sekarang, bagaimana kita harus menghadapi ancaman dari Kuis Yau Giam Ong? Tiga hari lagi ia akan datang untuk minta keputusan kita. Kalau kita menolak, tentu ia akan menyerang, takut apa, lo kai? Kalau dia memaksa kita melawan untuk mempertahankan nama dan kehormatan, kata Ketua Tian Beng Pang itu. Akan tetapi kalau dia menantangmu perkelahian satu lawan satu? Kuis Yau Giam Ong lihai sekali, dan siapa tahu dia juga membawa orang-orang yang lihai. Kabarnya sudah banyak tokoh Keng Owi yang tak lupadanya dan mau bekerja sama, tidak usah khawatir, kita menjadi satu dan melawan. Sebaiknya pada hari yang ditentukan, engkau dan anak buahmu berkumpul di sini dan kita bersatu padu menghadapinya, lo kai, baik, Pang Cu. Kita bersatu menghadapi datuk sesat itu, kata Hek Tung Lokai. Pada hari yang ditentukan, pagi-pagi sekali Hek Tung Lokai Kam Cu bersama sekitar 200 orang. Anggau ta Hek Tung Kaipang telah berkumpul di rumah perkumpulan Tian Beng Peng yang juga sudah mengumpulkan anak buahnya sebanyak 200 orang lebih. Tian Beng Peng Cu Ciutek menyambut sahabatnya itu dan dia juga sudah siap dengan anak buahnya untuk menghadapi serangan Sumakuan. Suasana di pusat perkumpulan Tian Beng titik Komapang itu nampak hening dan tegang biarpun di situ berkumpul ratusan orang anak buah kedua perkumpulan. Baik Hek Tung Lokai Kam Cu maupun Tian Beng Peng Cu Ciutek tidak mau minta bantuan pasukan keamanan pemerintah karena urusan ini merupakan urusan mempertahankan kehormatan sehingga mereka akan merendahkan diri kalau sampai minta bantuan pasukan pemerintah. Setelah matahari naik tinggi, semua anak buah kedua perkumpulan telah berbaris di depan pusat perkumpulan Tian Beng Peng yang berdiri di tereng sebuah bukit. Dari tereng itu kini nampak serombongan orang tidak begitu besar jumlahnya, hanya sekitar 30 orang berjalan mendaki bukit. Yang berjalan di depan adalah Sumakoan lalu nampak Sumahok putranya dan seorang yang bertubuh gendut bulat. Yang ketiga itu adalah Pak Tian Kui, orang pertama dari Butek Sam Kui yang ikut memperkuat rombongan Sumakoan karena mereka sudah mendengar bahwa perkumpulan Tian Beng Peng dan Hek Tung Kaipang agaknya hendak membangkang terhadap perintah mereka. Hek Tung Lokai Kam Cu dengan tongkat hitam ya di tangan, berdiri di depan anak buahnya, didampingan Tian Beng Peng Cu Ciutek yang juga berdiri di depan anak buahnya, dengan golok besar siap diinggang. Sumakoan tersenyum mengejek setelah dia berhadapan dengan kedua orang ketua itu. Selamat pagi, Hek Tung Kaipang Cu dan Tian Beng Peng Cu. Kami melihat bahwa kalian berdua telah siap menyambut kami. Langsung saja kami ingin mengetahui jawaban kalian terhadap keinginan kami yang telah kami sampaikan tiga hari yang lalu, kami tetap menolak kerjasama dengan pihakmu kata Tian Beng Peng Cu dengan suara tegas. Kami juga menolak kerjasama itu. Kami ingin bebas menentukan langkah sendiri kata pula Hek Tung Lokai. Hahaha, sudah kami sangka demikian. Kam Cu dan Ciutek, kalian sudah berani menolak uluran tangan kami untuk menjadi sahabat, berarti kalian menganggap kami musuh. Kalau begitu, permusuhan ini kita selesaikan secara laki-laki sejati. Kami menantang kalian untuk bertanding satu lawan satu. Beranikah kalian menyambut tantangan kami, ataukah kalian begitu pengecut untuk mengerahkan anak buah kalian melawan kami terdengar suara bergelak dan pektian kui yang gendut bulat sudah maju mendampingi Sumakoan. Hahaha, aku sudah mendengar nama besar Hek Tung Lokai dan ingin sekali mengenal tongkat hitamnya beberapa orang murid Tian Beng Peng dan Hek Tung Kaipang maju untuk membela ketua mereka, akan tetapi kedua orang ketua itu memberi isyarat agar mereka mundur. Musuh datang dan menantang secara laki-laki. Biar dengan taruhan nyawa pun, kami adalah laki-laki sejati untuk menyambut tantangan itu dalam pertandingan satu lawan satu, kata mereka. Hahaha, bagus. Majulah kalian berdua dan bersiaplah untuk mati kata Sumakoan sambil mencabut sebatang suling dari ikat pinggangnya. Tahan tanda seru tiba-tiba terdengar suara nyaring dan nampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu di situ, di sebelah kanan kedua orang ketua itu, telah berdiri seorang pemuda, yang usianya sekitar 25 tahun. Melihat pemuda itu, Sumakoan dan Sumahok terkejut, bahkan wajah Sumahok berubah agak pucat. Kau, Kuabun Hou, apakah engkau tidak tahu malu mencampuri urusan kami? Kami hanya berurusan dengan Tian Beng Pang dan Kek Tung Kaipang, dan engkau tidak ada sangkut pautnya dengan mereka atau kami. Hei, I, Kam Pangcu dan Ciu Pangcu, apakah kalian sudah begitu pengecut untuk mengundang jagoan dari luar perkumpulan kalian untuk melindungi kalian disudutkan seperti itu? Tentu saja kedua orang ketua itu merasa kehormatan mereka tersinggung. Kui Xiao Giamong, jangan sembarangan menuduh bentak Tian Beng Cu Ciu Tek, kami sama sekali tidak mengenal pemuda ini dan tidak mengundangnya untuk membantu kami. Sementara itu, Hei Tung Lokai sudah menghadapi Bun Hou dan dia memberi hormat. Orang muda yang gagah, harap engkau tidak mencampuri urusan kami. Kami ditantang oleh mereka, kami harus menghadapi secara jantan Bun Hou melangkah maju. Jiwi Pangcu, harap dengarkan sebentar, dan semua saudara Anggau Ta Hei Tung Kaipang dan Tian Beng Pang, harap ikut dengarkan apa yang kukatakan. Ketahuilah bahwa kedua Pangcu ini telah terjebak oleh kecurangan dan kelicikan Kui Xiao Giamong dan sekutunya. Karena persekutuan itu tidak berhasil memujuk kedua orang Pangcu untuk bekerja sama, maka kini mereka datang dan menantang, dengan perhitungan bahwa mereka pasti menang. Kalau kedua Pangcu melawan dengan alasan menjaga kehormatan karena ditantang, maka berarti mereka terkena jebakan. Mereka tentu akan tewas seperti banyak dialami oleh para pimpinan perkumpulan yang bernasib sama. Karena itu, tidak semestinya kalau tantangan itu dilayani, bahkan sebaiknya kalau seluruh Anggau Ta kedua perkumpulan bergerak mengusir pengacau berengsek ini dari tempat ini, Dan aku akan membantu kalian menghadapi Kui Xiao Giamong dan sekutunya mendengar seruan ini, para anak buah Hektung Kaipang dan Tian Beng Pang yang memang sejak tadi sudah marah kepada para penyerbu, bersorak penuh semangat. Pertian Kui, orang pertama di Butek Sen Kui yang belum mengenal Bun Hou, memandang rendah pemuda itu. Bocah pengacau ini biarku sinkirkan lebih dulu bentaknya dan tubuhnya yang bulat itu seperti sebuah bola besar menggelinding ke arah Bun Hou dan ternyata dia telah mengirim pukulan jarak jauh dengan kedua tangan didorongkan ke arah pemuda itu dan angin dasyat menyambar ke arah Bun Hou. Pemuda ini sudah siap siaga. Dia tahu bahwa kakek gendut itu lihai sekali, maka dia pun sudah mengerahkan tenaga Im yang Butek Chin Keng, mendorong pula dengan kedua tangan terbuka untuk menyambut serangan yang sepenuhnya mengandalkan Hawa Sin Keng, tenaga sakti, itu. Wu'ut, desas tanda seru dua tenaga sakti yang dasyat bertemu dan akibatnya, tubuh yang gendut bundar itu terlempar ke belakang dan bergulingan. Akan tetapi, orang pertama dari Butek Sam Kui ini memang kebal dan kuat. Dia tidak terluka, hanya terkejut dan sudah meloncat berdiri. Mukanya menjadi merah sekali saking marahnya. Dia, orang pertama dari tiga setan tanpa tanding, sekali mengadu tenaga, dalam segerakan saja sudah terguling-guling oleh seorang pemuda tak ternama. Sing tanda seru dia pun sudah mencabut pedangnya yang mengeluarkan sinar hitam. Bocah keparat, pedangku akan minum darahmu akan tetapi Bun Hou tersenyum. Bukankah engkau ini pehtian kui, orang pertama dari Butek Sam Kui? Aku mendengar bahwa Kok Su, guru negara, dari kerajaan WI yang berjuluk Tiantai Seng Jin amat liha dan bahwa di antara para muridnya terdapat Butek Sam Kui. Sebaiknya kalau engkau kembali saja ke utara, tidak membuat kekacauan di daerah selatan sini bocah sombong, majulah. Mari kita bertanding sampai seribu jurusi gendut yang merasa malu karena kekalahannya tadi, menantang untuk mengangkat kembali namanya yang tentu akan jatuh karena di depan banyak orang dia dikalahkan dalam segebrakan. Baik, aku menyambutkan tanganmu. Pek Tiantai Kui dan begitu tangan kanan Bun Hou bergerak, nampak kilat menyambar dan semua orang menjadi silau oleh sinar pedang Lui Kong Kiam. Pek Tiantai Kui terbelalat, akan tetapi dia sudah menerjang dengan pedangnya yang bersinar hitam. Bun Hou mengerahkan tenaga lagi dan menggerakkan Lui Kong Kiam, menangkis dan sengaja mengadu tenaga lewat pedang. Trak tanda seru terdengar suara nyaring dan si gendut kembali meloncat ke belakang dengan muka pucat memandang pedang hitamnya yang sudah buntung, patah ketika bertemu dengan pedang di tangan Bun Hou. Kini dia tidak ragu lagi. Lui Kong Kiam, pedang kilat serunya gentar. Dahulu, pedang itu pernah menjadi rebutan para tokoh persilatan, akan tetapi akhirnya terjatuh ke tangan Tiaw San Ong pendekar buta yang amat lihai. Bun Hou tersenyum dan menyimpan kembali pedangnya. Apakah engkau masih ingin melanjutkan perkelahian, Pek Tiantai Kui? Atau engkau yang akan maju, Kui Siaw Giamong Sumakoan? Dan bagaimana dengan engkau, Sumahok Bun Hou sengaja menantang untuk membuat panas hati ayah dan anak itu. Sementara itu, kedua orang pangcu hanya menonton dengan hati penuh kagum dan diam-diam bersyukur bahwa ada bintang penolong datang. Kalau tidak, mungkin mereka berdua akan tewas di tangan masuk. Sumahok memandang dengan muka merah, akan tetapi tidak berani menyambut tantangan itu, sedangkan Sumakoan yang melihat betapa mudahnya orang pertama Bute Seng Kui dikalahkan Bun Hou, juga menjadi ragu. Dia sendiri gentar terhadap Tiaw San Ong, akan tetapi tadinya masih memandang remeh murid Tiaw San Ong ini. Setelah tadi dia melihat betapa Bun Hou dengan mudah mengalahkan Tep Tiantai Kui, dia maklum bahwa dia tidak akan mampu menandingi si pedang kilat. Hek Tung Kaipang dan Tian Beng Pang telah mengundang murid hekas pangeran Tiaw San Ong, mulai sekarang, kalian adalah musuh-musuh kami. Lain kali kami akan datang membuat perhitungan setelah berkala demikian, Sumakoan memberi isarat dan bersama Sumahok dan Pek Tiantai Kui yang merasa tidak akan mampu menang, dia meninggalkan tempat itu, diikuti semua anak buah mereka yang juga sudah merasa gentar melihat demikian banyaknya anak buah kedua perkumpulan itu yang agaknya sudah dipanaskan hatinya oleh ucapan Bun Hou tadi. Sebetulnya, 30 orang anak buah penyerbu itu adalah orang-orang Tiantai Kui Pang, dan mereka terdiri dari orang-orang yang lihai dan mereka tidak akan gentar melawan anak buah Hek Tung Kaipang dan Tian Beng Pang. Akan tetapi menyaksikan kelihayaan si pedang kilat, mereka menjadi gentar juga. Pemimpin mereka saja, yang juga merupakan guru mereka, dalam segerakan dikalahkan pemuda itu, apalagi mereka. Kejar mereka. Banu terdengar teriakan-teriakan anak buah kedua perkumpulan, akan tetapi Bun Hou mengangkat tangan. Jangan. Biarkan mereka pergi juga ketua dari dua perkumpulan itu mencegah anak buah mereka untuk melakukan pengejaran. Kianacu dan Ciotek maklum bahwa tanpa bantuan kuah Bun Hou, mereka berdua bersama anak buah mereka tidak akan mampu mengalahkan rombongan penyerbu itu. Keduanya lalu menghadapi Bun Hou dan mengangkat kedua tangan memberi hormat. Terima kasih atas dan tuan Tai Hiap, kata Hek Tung Lokai. Kalau tidak Tai Hiap yang muncul, pasti kami berdua telah lewas dan entah bagaimana jadinya dengan perkumpulan kami, kata pula Tian Beng Pang Ciotek. Sudahlah, Jiwi Pang Ciu, ketua berdua, telah kena dijebak oleh Sumakuan. Dia memang licik sekali. Kalau Jiwi tidak menghadapi tantangan mereka, akan tetapi mengerahkan semua anak buah Jiwi, kiranya tidak, akan mudah bagi mereka untuk menggertak. Juga, kalau Jiwi menghubungi pasukan keamanan, tentu akan mendapatkan bantuan karena pasukan keamanan pemerintah kini amat memperhatikan keamanan daerahnya. Tai Hiap, mari kita bicara di dalam. Kami merasa kagum kepada Tai Hiap yang masih begini muda telah memiliki kepandayan tinggi. Pantas sekali julukan si pedang kilat bagi Tai Hiap, kata pula tuan rumah, ketua Tian Beng Pang. Benar, silakan Tai Hiap. Kami juga ingin sekali mendengar tentang keadaan sekarang ini dan apa pula yang mendorong tindakan mereka tadi, kata Hek Tung Lokai. Bun Hou merasa tidak enak untuk menolak dan dia pun mengikuti mereka berdua memasuki pusat perkumpulan Tian Beng Pang itu. Diam-diam dia tersenyum dalam hatinya. Kedua orang ketua ini tadi mendengar seruan tektian kui nama pedangnya yaitu Lui Kong Kiam, pedang kilat, dan menganggap bahwa itu adalah nama julukannya. Akan tetapi dia diam saja dan tidak menyangkal. Apa salahnya kalau dia dikenal sebagai si pedang kilat? Setelah mereka memasuki rumah Tian Beng Pang Cuciutek, mereka lalu bercakap-cakap sambil menikmati hidangan yang dikeluarkan cuan rumah untuk menyambut pemuda itu. Dapatkah Kua Tai Hiap menerangkan mengapa seorang datuk seperti Sumakuan, tiba-tiba saja menaklukan banyak perkumpulan, bahkan memaksa mereka taklu kalau tidak mau dibujuk? Apa yang tersembunyi di balik tindakannya itu tanya Chiutek. Tadinya aku menganggap bahwa dia hanya ingin mengangkat diri menjadi Beng Cu di dunia persilatan, akan tetapi setelah tadi aku melihat dia muncul bersama Pek Tian Kui, aku merasa curiga sekali. Ketahuilah, Jiwi Pang Cu sekarang Sumakuan dan putranya, Sumahok, membantu bekas Kaisar Changbu yang bersiap-siap untuk merampas kembali tahta kerajaan, ah tanda seru kedua orang Pang Cu itu berseru kaget. Bun Hou menghela nafas panjang. Sebetulnya, orang-orang seperti kita ini yang hanya berkewajiban mempertahankan kebenaran dan keadilan, membela rakyat kecil yang tertindas, tidak perlu mencampurkan diri ke dalam perebutan kekuasaan itu. Adalah hak bekas Kaisar Changbu untuk mencoba merampas kembali tahta kerajaan. Akan tetapi kalau dia melakukan hal itu, berarti terjadi lagi perang dan kembali rakyat yang akan menderita sebagai akibat perang. Apalagi mengingat betapa dahulu, ketika Kaisar Changbu masih berkuasa, dia terlalu lemah sehingga hampir semua pejabat menyelewankan kekuasaan masing-masing dengan tindakan korupsi dan kesewenang-wenangan, dan sekarang kita melihat sendiri betapa baiknya Kaisar yang baru memegang pemerintahan, tegas, adil dan juga memperhatikan nasib rakyat jelata. Aku sendiri tidak ingin terlibat dalam perebutan kekuasaan itu, akan tetapi sekarang aku melihat gejala yang amat tidak haik. Munculnya sumakan bersama Pek Tian Kui sungguh mencurigakan. Pek Tian Kui adalah orang pertama dari Bute Ksen Kui, yang merupakan tokoh-tokoh dan jagoan dari Istana Kerajaan WI di Utara, sedangkan Sumakoan jelas membantu bekas Kaisar Changbu. Besar kemungkinannya, bekas Kaisar Changbu agaknya kini bersekutu dengan Kerajaan WI di Utara, dan mereka bermaksud menguasai dunia Kang Ou untuk persiapan perang mereka terhadap Kerajaan Chiang Baru, Ah, kalau begitu berbahaya sekali, tai hiap kata Chiutek Ketua Tian Beng Pai. Lalu, apa yang harus kami lakukan untuk mencegah terjadinya hal itu tidak ada jalan lain, kita harus menentang mereka menguasai dunia persilatan. Sebaiknya kalau Jiwi mengusahakan agar dapat berhubungan dengan para ketua perkumpulan persilatan lain yang tidak mau mereka peralat dan kita bersama mendirikan kubu yang kuat. Kalau perlu, kita mengadakan pemilihan Beng Cu tandingan, bagus sekali itu kata Hektung Kaipang. Aku akan menghubungi seluruh Kaipang di negeri ini agar mendukung si pedang kilat untuk menjadi Beng Cu benar, kami pun mendukung kuatai hiap menjadi Beng Cu kata pula Chiutek. Bun Ho mengangkat tangan ke atas. Harap Jiwi tidak salah duga. Aku sama sekali tidak ingin menjadi Beng Cu. Aku hanya ingin menentang dan menjaga agar kedudukan Beng Cu tidak dipegang orang yang dapat diperalat persekutuan antara bekas Kaisar Changbu dan Kerajaan Wai. Kalau Kerajaan Wai dari utara hendak menyerang selatan, bagaimanapun juga kita harus menentangnya kami akan mengerjakan usul tai hiap. Akan tetapi, bagaimana caranya kalau kami hendak menghubungi tai hiap? Kalau muncul suatu persoalan dan kami ingin minta petunjuk tai hiap, bagaimana kami dapat menghubungimu aku yang akan datang ke sini, Pang Cu? Aku akan berada di sekitar Nanking dan kalau ada keperluan mendadak, mungkin aku bertemu dengan anak buah Hektung Kaipang dan melalui mereka Pang Cu dapat menghubungiku. Selagi mereka bercakap-cakap, seorang anggau Tatian Beng Pang mengetuk pintu ruangan itu. Ketika dia disuruh masuk, dia memberi hormat. Maafkan gangguan saya, Pang Cu. Akan tetapi di luar datang seorang tamu yang katanya mempunyai keperluan penting untuk Hektung Kaipang Cu. Hem, siapakah diadan dari mana? Tanya ketua perkumpulan pengemis itu. Mengatakan datang dari kota raja, diutus oleh tai kam, sida-sida, koan, jawab anggau Tatian Beng Pang itu. Mendengar ini, ketua Hektung Kaipang nampak bergeirah. Ah kalau begitu, minta dia masuk sekarang juga setelah orang itu pergi, dia memberitahu kepada Chiyotek dan Bun Hou, tai kam koan adalah sahabatku yang bekerja di istana Kaisar. Dari dialah aku dapat mengetahui semua keadaan dalam istana, dan kini dia mengutus seseorang datang kepadaku, tentu ada berita penting dari istana. Mendengar itu, sahabatnya, ketua Tian Beng Pang, mengangguk-angguk, Bun Hou juga kagum. Kiranya Kam Chu, biarpun hanya pemimpin para pengemis, mempunyai hubungan yang luas sampai dapat mengetahui keadaan dalam istana Kaisar Xiao Bian Ong. Tak lama kemudian, masuklah seorang laki-laki tua yang pakaiannya seperti seorang buruh kecil, sederhana dan bahkan butut. Dia memberi hormat kepada tiga orang itu. Harap memaafkan kalau saya mengganggu Semwi. Saya perlu bertemu dengan Hektung Lokai. Asin, ada kepentingan apakah sampai engkau menyusulku ke sini? Tanya Hektung Lokai yang sudah mengenal orang itu. Maaf, Pang Chu. Tadi aku pergi ke markas Hektung Kaipang, disana kosong dan aku mendengar bahwa Pang Chu berada di sini, maka aku langsung menyusul ke sini karena Kuantaikam memesan agar suratnya dapat secepat mungkin ku serahkan kepada Pang Chu. Dia mengeluarkan segulung surat dari dalam saku bajunya dan menyerahkannya kepada ketua Hektung Kaipang itu. Ketua itu menerimanya dan membuka gulungan, lalu membacanya.